Polisi inspiratif. Polisi dimeranti sulap motor dinas jadi perpustakaan keliling. Begini ceritanya. Sebagai upaya meningkatkan minat baca anak, seorang polisi yang bertugas di Polsek Rangsang, Kepulauan Meranti, menyulap ini motor dinasnya menjadi perpustakaan mini keliling. Adalah Brigadir Hairi, Babin Kamtip Mas Desa Sendaur, Kecamatan Rangsang Pesisir. Ia memanfaatkan motornya untuk membantu anak-anak di desa binaan agar bisa mengakses perpustakaan. Hairi sendiri, memodifikasi motor dinasnya sebagai perpustakaan keliling dengan memasang sebuah box besar di belakang motor. Box itu kemudian diisi berbagai buku bacaan seperti buku cerita anak, buku pelajaran dan lainnya yang diambil dari perpustakaan desa setempat. Ini saya lakukan semata-mata untuk meningkatkan pendidikan anak-anak terutama yang berada di pelosok. Saya tidak ingin ada anak di daerah ini kesulitan untuk membaca, apalagi karena kurangnya sarana buku bacaan, kata Hairi. Hairi berkeliling untuk menjangkau anak-anak di desa itu pada waktu luang di antara tugasnya sebagai polisi. Saat saya tidak sibuk dan melihat ada anak-anak yang berkumpul, saya langsung singgah dan mengajak mereka untuk membaca buku-buku yang saya bawa, sambungnya. Kedatangannya pun disambut dengan ceria oleh anak-anak. Karena di tengah situasi pandemi COVID-19, Hairi juga mengedukasi pentingnya protokol kesehatan. Alhamdulillah antusiasme anak-anak juga cukup tinggi. Terutama siswa SD yang kelas rendah seperti kelas 1, 2 dan 3 karena mereka merasa penasaran dengan koleksi buku-buku yang saya bawa, sebut Hairi. Upaya yang dilakukan Brigadir Hairi ini mendapat respon positif dari Kepala Desa Sendaur, Ardian Tosti MM. Dia mengapresiasi upaya yang dilakukan Brigadir Hairi dalam meningkatkan minat baca anak-anak di desa tersebut. Tentu kami sangat mendukung dan support apa yang dilakukan oleh Brigadir Hairi, karena selain menjaga kamtip mas juga berinisiatif untuk mencerdaskan anak bangsa dan ini bukti kepeduliannya dalam meningkatkan mutu pendidikan, kata Ardian Tosti MM. Apresiasi juga datang dari Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Andi Yul LTGS HSI KMH. Kata Andi Yul, yang dilakukan oleh Brigadir Hairi merupakan ide kreatif dan terobosan sebagai upaya mendekatkan Polri dengan masyarakat. Karena selain melakukan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat kamtip mas lanjutnya, dalam hal ini Babin Kamtip Mas juga ikut berperan mencerdaskan anak bangsa walaupun dengan pola dan cara yang sangat sederhana. Apa yang dilakukan oleh Brigadir Hairi ini hendaknya menjadi contoh bagi personel yang lain, ungkap Andi Yul. Dikabarkan Dharma Citara TV Riau Bangkit, dari selat panjang Kepulauan Meranti.